Intro Mojibadi, info berikutnya kita akan mengulas kisah Jabal Rahmah Tempat Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali di bumi Mungkin Mojibadi sudah tidak asing dengan tempat yang satu ini Sebuah bukit yang terletak di Arafah ini memiliki sejarah yang penting dalam agama Islam Jabal Rahmah atau yang sering disebut dengan Bukit Kasih Sayang Adalah tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah mereka diusir dari surga Bukit ini merupakan tempat mereka meminta pengampunan dari Allah SWT Sehingga Jabal Rahmah memiliki nilai simbolis sebagai tempat rekonsiliasi dan pengampunan Secara geologis, Jabal Rahmah terbentuk dari bebatuan yang tingginya sekitar 70 meter Sementara pegunungan Jabal Rahmah membentang mulai dari pegunungan Saat Menuju pertengahan tanah Wukuf di Arafah dengan ketinggian 339 meter Di tengah Jabal Rahmah terdapat tugu atau monumen yang terbuat dari beton persegi 4 berwarna putih Tugu tersebut memiliki lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter Selain menjadi tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa Jabal Rahmah juga menjadi lokasi hutbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dalam menjelaskan kesempurnaan agama Islam Hutbah tersebut dikenal dengan hutbah wadah atau pidato perpisahan Di mana Rasulullah menyampaikan pesan-pesan penting kepada para pengikutnya Beliau menyampaikan turunnya surat Al-Ma'idah ayat 3 Sebagai wahyu terakhir yang mengabarkan bahwa Islam sudah sempurna Sebagai tempat bersejarah Jabal Rahmah menjadi salah satu tempat yang penting Dalam perjalanan spiritual bagi umat muslim Hingga saat ini Jabal Rahmah sering dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh Sebagai bagian dari perjalanan mereka Terima kasih telah menonton!